S.K.L. ada urayan standar kompetensi. Ini yang membimbing Bapak dan Ibu nanti ketika akan menyesungguhan ajar. Kompetensi akan diuraikan di setiap aspek keterampilan berbahasa. Kemudian aspek kebahasaan. Dan tentu saja dalam prakteknya keempat hal tersebut, baik keempat hal itu maksudnya keterampilan berbahasa, ditambah aspek kebahasannya, jadi dua aspek, itu harus diintegrasikan, ditambah dengan budaya yang leluasa. Di S.K.L. tidak akan muncul budaya apa yang harus diajarkan di BIPA 1, BIPA 2. Mengapa? Karena Indonesia sangat beragam. Pengajaran bahasa Indonesia juga bukan hanya di dalam, tapi di luar negeri. Sehingga budaya itu menjadi tugas guru sendiri untuk mencermati, mengidentifikasi, dan memasukkan nanti di dalam materi. Ini unit kompetensi, elemen, ini yang K.I. 1, yang untuk sikap, karakter, dan kepribadian. Seperti ini Bapak dan Ibu, tadi saya sudah jelaskan, akhirnya diturunkannya menjadi menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Jadi bukan menyuruh mereka menganut agama ya, karena kita juga toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi. Kemudian untuk aspek mendengarkan, di paling kanan itu adalah indikator kelulusan. Jadi dia akan lulus di A1 untuk mendengarkan jika apa. Begitu seterusnya, di semua level, di semua jenjang. Jadi ada kemampuan kerjanya, pengetahuan yang dikuasainya, hak dan tanggung jawab. Jadi K.I. 1 sampai K.I. 4 itu dijabarkan di elemen kompetensi. Kemudian di SKL, ini yang banyak mungkin belum dicermati oleh teman-teman, kita pun boleh mengakui rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kalau ada tiba-tiba teman asing yang datang ke lembaga kita, minta diakui belajar mandirinya, itu sebenarnya harus atau boleh diakomodasi. Kita lakukan uji kompetensi, sehingga teman kita dari negara-negara tersebut itu bisa mendapat pengakuan sertifikat dari lembaga kita. Kita sebut ini rekognisi pembelajaran lampau. Apakah dia belajar mandiri, ataukah dia belajar khusus di lembaga lain, tapi minta tes pada lembaga kita. Apalagi nanti jika sudah ada tempat uji kompetensi yang lahir dari LSK, lembaga sertifikasi kompetensi yang saat ini memang belum dimiliki oleh kita ya, LSK ini. Nah Bapak Ibu, itu tadi SKL. Saya ingin menambahkan di kurikulum, sebenarnya juga teman-teman sudah dibimbing RPP-nya. Ada rencana pembelajarannya. Berapa jam materi itu diberikan, sampai indikator kelulusannya, dan kemudian materi apa yang harus masuk di dalam buku ajar untuk kebahasaan di setiap jenjang, itu pun sudah ada di dalam kurikulum BIPA. Di setiap jenjang sudah diberi arahan. Jadi simpulannya, Bapak dan Ibu, SKL dan kurikulum ini menjadi memudahkan kita untuk mengembangkan silabus, materi, dan evaluasi. Dokumen ini tentu perlu kita lengkapi dengan perangkat uji yang standar, yang belum kita miliki. Sebenarnya sudah ada draft-nya, waktu itu disusun oleh kami dengan PPSDK, namun belum dipindahkan lanjut. Jadi, informasi-informasi tentu memerlukan kerjasama kita semua, dukungan dari berbagai pihak. Ini pesan saya, informasi yang searah akan menjadi kekuatan kita bersama, sehingga kita tidak tercerai-berai tanpa mengetahui kita akan ke arah mana. Demikian paparan dari saya, Bu Luhani, dan kawan-kawan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Liliana Mulia Studi atas semua paparannya yang cukup jelas, bagaimana menjelaskan histori BIPA dan bagaimana referensi untuk SKL di Indonesia. Dan kalau menurut CBRR tadi, juga ada enam standar, tetapi untuk BIPA di Indonesia ini menjadi tujuh standar. Demikian, terima kasih, Bu Liliana Mulia Studi. Dan selanjutnya kita menginjak materi yang kedua, yaitu dengan topik prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar, di mana ini akan dipaparkan selama 30 menit oleh Bapak Toto Suhar Dianto, BISD dari Universitas Indonesia. Untuk mempersingkat patuh, dipersilahkan Bapak Toto Suhar Dianto. Baik, terima kasih, Pak Moko. Terima kasih, Ibu Estra dan Ibu Luanik. Selamat pagi. Mohon maaf tadi saya ada masalah. Jaringan jadi keluar masuk. Baik, hari ini saya diminta untuk bicara mengenai suara saya, apakah terdengar? Cukup jelas, Pak. Baik, terima kasih. Saya diminta untuk menyampaikan materi mengenai prinsip-prinsip dalam penyusunan bahan ajar BIPA. Baiklah, tadi mungkin saya sudah disampaikan ya oleh Pak Moko bahwa, apa namanya, bagaimana latar tangan saya, ya cuma mungkin, apa namanya, karena CV yang saya berikan, CV yang umum, jadi saya tidak memasukkan pengalaman ketipaan ya di dalam CV tersebut. Jadi, saya adalah junior dari Ibu Erni, ya. Jadi kalau Ibu Erni tadi mulai mengajar tahun 1991, saya baru mengajar 2 tahun setelah itu ya di BIPA UI. Kemudian berkarir di, apa namanya, program itu di Indonesia hingga saat ini ya di Departemen Lainistik FBUI. Nah, dalam dunia kebipaan, apa namanya, apa yang saya sampaikan di sini mungkin gabungan dari apa yang menjadi pengalaman saya dan apa yang, apa namanya, saya baca dari literatur tentang pengajaran bahasa. Nah, apa itu mana yang diajar, ya mungkin apa-apa yang diajar, itu mungkin sebagian besar saya kira di sini sudah tahu ya. Dan, ada hal yang menarik yang saya kira di sebawahi, yaitu yang saya pernah baca dari Ben Tomlinson, ya. Itu, dia mengatakan bahan ajar itu adalah apapun, ya. Apapun, yang bisa digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran sebuah bahasa, gitu ya. Itu mencakup video, buku teks, ya. Kemudian juga bacaan-bacaan yang punya jikjang, gitu ya. Lalu, kartu kilas, permainan-permainan, dan apapun ya. Bahkan, benda-benda yang ada di sekitar kita pun bisa menjadi bahan atau materi ajar. Kira-kira begitu. Yang penting, bahan ajar itu mempunyai sifat-sifat seperti ini, ya. Jadi, yang pertama, informatif, ya. Jadi, menginformasikan kepada peserta tentang bahasa sasaran, gitu ya. Lalu, juga dia instruksional, ya, memandu atau memberi guideline kepada peserta ajar dalam mempraktikan bahasa yang dipelajari. Kemudian juga eksperensial, ya, menyediakan waktu atau kesempatannya kepada peserta ajar untuk menggunakan bahasa itu sendiri, yang sedang dipelajari. Kemudian juga bersifat, apa ya, eclisiting itu, saya gunakan kata memancing, gitu ya. Memancing yang artinya mendorong peserta untuk menggunakan bahasa. Jadi, kalau begitu dia lihat materi kita, lalu mereka sekonyong-konyong ingin kemudian mempraktikan atau mencoba bahasa yang sedang dipelajari. Ya, lalu bahan ajar itu juga harus eksploratoris, artinya membantu atau memungkinkan peserta ajar untuk melakukan discovery, atau penemuan-penemuan dalam proses belajarnya tersebut. Misalnya ketika saya belajar bahasa Inggris, misalnya, oh, ternyata, apa namanya, dalam tensis misalnya pas, partisipal, gitu ya, itu digunakan di dalam, apa namanya, tensis yang seperti apa, gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi, idealnya, materi ajar itu dibuat untuk pembelajaran, bukan untuk pengajaran atau teaching. Apa namanya, saya menerjemahkan learning disini dengan pembelajarannya. Nah, lalu, tadi itu tetap materi, ya, karena saya di atas bahan ajar, Jadi, saya diminta untuk menjelaskan tentang bahan ajar, BIPA. Nah, bahan ajar sudah saya sampaikan. Lalu, sekarang apa, BIPA? Nah, BIPA itu sama-sama subjeknya adalah bahasa Indonesia. Cuma, bahasa Indonesia disini, apa namanya, diberikan atau diajarkan pada subjek yang berbeda, gitu ya. Yaitu, orang Indonesia atau orang asing, gitu. Nah, kalau misalnya kepada orang Indonesia, pasti itu berbeda, ya, dengan, kalau kita berikan pada orang asing. Kenapa? Karena orang Indonesia bukan orang asing. Dan orang asing bukan juga orang Indonesia. Masing-masing orang asing sendiri itu punya karakteristik yang berbeda-beda, ya. Dan mempunyai tujuan belajar yang berbeda-beda pula, gitu ya. Misalnya, apa namanya, Kalau kita misalnya lihat Apa namanya, bagian cross-cultural, ya, oleh Hodge, ya, Itu kita bisa lihat misalnya ada budaya yang Sangat, apa namanya, Aktif, gitu ya. Yang sangat pasif, atau yang sangat interaktif, dan segala macam, gitu ya. Nah, jadi, Setiap budaya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, peserta pun, Kalau berasal dari budaya yang berbeda, Pasti juga punya karakteristik yang berbeda. Misalnya, antara Orang Eropa, gitu ya. Dengan orang India, mungkin berbeda, gitu ya. Karena mempunyai karakteristik yang berbeda. Lalu, Itu dari segi karakteristik yang terkait dengan latar belakang budaya, misalnya, ya. Belum lagi, Tujuan peserta masing-masing dalam belajar, ya. Ada yang tujuannya, misalnya, Untuk tujuan, apa namanya, instrumental, misalnya. Bahasa digunakan sebagai instrumen untuk, misalnya, bekerja, Atau untuk melakukan penelitian, gitu ya. Mungkin berbeda dengan bahasa yang, apa namanya, Mereka yang bertujuan belajar bahasa itu untuk Melakukan, apa ya, melebur pada masyarakat yang baru, gitu ya. Lalu, Kelibat dalam kehidupan mereka, itu pasti berbeda juga. Nah, Dari segi karakteristik tadi, ya. Kita bisa lihat, ada latar belakang Tujuan yang berbeda, ya. Ada yang punya tujuan personal, gitu ya. Misalnya, Dia belajar bahasa kerang, kebetulan pasangan hidupnya, ya. Akan dia nikahi, itu Orang Indonesia, gitu ya. Jadi, dia harus belajar. Saja. Atau dia ingin pergi ke Wakatobi, ya. Itu juga mau. Pengen juga dia belajar bahasa Indonesia. Nah, Kalau latar belakang budaya, ya. Tadi saya sudah sebutkan, ya. Ada beberapa tipe, Apa namanya, Kebudayaan, ya. Yang mungkin Tiap Pakar itu Mempunyai Perbedaannya. Nah, Itu jelas Sangat, apa namanya, Berpengaruh Dari bahasa Indonesia, Itu Mungkin Di satu sisi Dia bisa menjadi Boleh dikatakan penghambat, gitu ya. Karena mungkin Tipe morfologinya berbeda, Tipe sintaksisnya berbeda, gitu ya. Mungkin Mungkin Juga Apa namanya, Ada Aspek grammatical yang Sangat-sangat Berbeda, gitu ya. Sehingga Menyulitkan Dalam proses belajar. Ya. Baik. Lalu Bagaimana dengan Penyusunan bahan ajar? Nah, penyusunan bahan ajar Menurut Tom Linson Itu Terdiri dari Empat Proses, gitu ya. Jadi, Produksi Ya, ketika kita Menghasilkan Apa namanya Materi ajar itu sendiri Evaluasi Ya. Ketika kita Mencoba Untuk Mengevaluasi Bahan ajar Yang sudah kita siapkan Dan adaptasi Ya, itu Ketika Misalnya Bahan ajar itu Mulai kita Terapkan Ya Kepada Siswa Di kelas Misalnya Lalu Eksploitasi Itu Misalnya Apa namanya Kalau misalnya Dalam proses Pengembangan Berikutnya Ketika ada Hal-hal yang perlu Di Ditambahkan Atau Dihilangkan Dan seterusnya Kemudian Kembali lagi Ke proses produksi Dan seterusnya Seperti itu Dan semua Tujuannya adalah Untuk Pemerlehan Dan perkembangan Bahasa Ya Jadi pada Intinya Bahan ajar Itu Tidak ada Yang mungkin Sesuai Ya Atau cocok Untuk Semua Medan Karena Saya Agak Kurang Percaya Hal itu Dalam Pengalaman Saya Karena Kebetulan Saya pernah Mengajar Beberapa Waktu Di Jepang Sambil Kuliah Dulu Dari tahun 2000 Saya pernah Mengajar Dari tahun 2002 Sampai Kira-kira 2012 Sekitar 9 tahun Mengajar Di Jepang Dari pengalaman Itu Saya Lihat bahwa Bahan Ajar Yang Apa Namanya Kita Ambil Atau Kita Bawa Dari Indonesia Ketika Di Tempat Atau Di Apa Namanya Diterapkan Di Jepang Mungkin Tidak Tocok Bahkan Bahan Ajar Yang Saya Kembangkan Di Satu Universitas Saya Gunakan Di Universitas Selain Juga Tidak Sesuai Kadang-kadangnya Meskipun Sama-sama Di Jepang Juga Ini Pengalaman Saya Pribadi Jadi Proses Adaptasi Ini Yang Paling Penting Bagi Saya Nah Mengapa Bahan Ajar Itu Menjadi Sangat Penting Saya Ingat Ucap Aja Lihat Dia Mengatakan Bahwa Apa Ya Di Dunia Ini Di Dalam Kelas Pengajaran Di Dunia Ini Dia Mengatakan Bahwa Hampir Seluruh Yang Mungkin Di Atas 80% Itu Perkembangan Proses Belajar Mengajarnya Itu Bersumber Atau Berdasar Pada Materi Ajar Atau Bahan Ajar Meskipun Mungkin Dalam Penelitian Atau Kajian-kajian Yang Belakangan Ini Ya Itu Coba D Apa Ya Diciptakan Atau Dibuat Sebuah Program Pengajaran Bahasa Yang Bebas Atau Tidak Terikat Pada Bahan Ajar Tapi Apa Namanya Richard Mengatakan Bahwa Apa Sebagian Besar Kelas-kelas Bahasa Di Dunia Ini Bertumpu Pada Materi Ajar Sehingga Materi Ajar Ajar Ini Menjadi Sangat Penting Nah Oleh Keren Itu Prinsip-prinsip Dalam Penyiksaan Bana Ajar Keterlu Kita Apa Ketahui Nah Ini Beberapa Hal Yang Apa Namanya Saya Ambil Dari Pengalaman Saya Dan Mungkin Saya Gabungkan Dengan Beberapa Bacaan Jadi Memang Materi Ajar Yang Berbaik Bentuk Teks Atau tugas Itu Sebaiknya Menarik Mengajak Memotivasi Dan Melibatkan Jadi Materinya Itu Sedapat Mungkin Bisa Membuat Peserta Itu Terlibat Dalam Pergiatan Belajar Mengajar Tersebut Nah Ini Mungkin Hampir Serupa Dengan Apa Yang Dikam Nah Kemudian Bahasa Yang Dikudakan Itu Sebaiknya Bahasa Yang Bermakna Alami Dan Bermanfaat Dan Bermakna Ini Bisa Maknai Macem-macem Tapi Saya Ingat Orang Guru Saya Waktu Satu Dulu Dia Mengatakan Kalau Mengajarkan Bahasa Itu Ajarkanlah Bahasa Yang Lengkap Yang Apa Namanya Kalau Mengajarkan Kalimat Ajarkan Kalimat Yang Lengkap Kalimat Kalimat Yang Tidak Lengkap Kalimat Yang Mengalami Apa Namanya Elipsis Itu Bisa Didapatkan Di Luar Kelas Tapi Apa Namanya Kelas Kalimat Yang Bermakna Yang Meaningful Yang Artinya Maknanya Bisa Kita Lihat Dari Kalimat Itu Ya Sediri Itu Mungkin Lebih Baik Namanya Harus Alami Juga Jadi Tidak Bisa Kita Reka Reka Karena Saya Ingat Dulu Waktu Saya Membuat Bahan ajar 30 tahun Yang Lalu Mengajar Bahasa Indonesia Untuk Orang asing Pertama Itu Ada Beberapa Contoh Yang Mungkin Imbuhan Tertentu Yang Tidak Bisa Kita Cari Contohnya Terpaksa Kita Buat Contoh Kalimat Nah Tapi Kalau Misalnya Kondisinya Masih Mungkin Sebaiknya Itu Yang Alami Yang Real Digunakan Itu Kan Yang Ciptaan Atau Rekaan Karena Bisa Saja Itu Menjadi Ideolek Atau Ciri khas Bahasa Kita Yang Mungkin Tidak Digunakan Secara Umum Ya Dan Bermanfaat Nah Bermanfaat Ini Artinya Mendukung Apa Namanya Capaian Pembelajaran Nah Sebaiknya Penahapannya Berjalan Perlahan Dengan Langkah Langkahnya Satu Demi Satu Yang Memandu Pada Tahap Selanjutnya Jadi Maksudnya Tahap Yang Pertama Akan Memandu Ketahap Yang Kedua Kedua Dan Seterusnya Seperti Itu Ya Dan Dimungkinkan Adanya Ruang Untuk Melakukan Review Penilaian Sehingga Kita Bisa Menentukan Apakah Tahap Selanjutnya Harus Kita Skip Kita Lewati Atau Justru Tahap Selanjutnya Harus Kita Selah Dengan Mengulang Kembali Tahap Yang Saat Ini Karena Mungkin Masih Ada Hal Yang Kurang Lalu Dalam Bahan Ajar Itu Kadang-kadang Ada Juga Apa Namanya Materi Yang Mengandung Apa Konten Untuk Pengajaran Aspek Kebahasaan Nah Kalau Bahan Ajar Yang Digunakan Untuk Kebutuhan Seperti itu Dalam Silahus Kebahasaan Seperti itu Itu Sebaiknya Mencakup Fungsi Yang berpadu Dengan Tata Bahasanya Baik Dengan Pendekatan Yang Formula Maupun Berbasis Kaidah Nah Kebetulan Belakangan ini Saya sedang Tawakan Pelitian Dengan Korpus Kita Tentang Bagaimana Membuat Apa Namanya Bahan Atau Materi Ajaran Tata Bahasa Saya sedang Mencoba Untuk Menggabungkan Pendekatan Yang Formula Dengan Yang Rule Base Seperti itu Lalu Kosa Kata Atau Lexis Yang Digunakan Itu Sebaiknya Berbasis Tema Dan Berbasis Frekuensi Jadi Maksud saya Gini Jadi Sering Kali Misalnya Kita Menyusun Materi Ajar Itu Berdasarkan Silabus Tematik Dari Perkenalan Kemudian Keluarga Terus Apa Begitu Oke Lexisnya Mengikuti Apa Namanya Tema Tema Tersebut Cuma Pemilihan Lexis Tersebut Atau Kosa Kata Tersebut Harus Berbasis Frekuensi Kosa Kata Yang Punya Frekuensi Tinggi Itu Sebaiknya Diberikan Bukan Diberikan Dikunakan Sebagai Defining Vocabularis Atau Kosa Kata Yang Digunakan Untuk Menjelaskan Sementara Kosa Kata Frekuensi Frekuensi Yang Menengah Kosa Kata Yang Frekuensi Menengah Itu Digunakan Untuk Apa Namanya Maksudnya Yang Kita Menengah Itu Ya Yang Menjadi Objek Dari Apa Namanya Proses Pengajaran Nah Itu Tidak Bisa Kita Lakukan Tanpa Korpus Sehingga Kita Harus Mempunyai Korpus Kita Untuk Itu Mencakup Kata Yang Gabungan Walaupun Kata Yang Tunggal Ya Nah Lalu Perhatian Sebaiknya Diberikan Pada Bentuk Dan Makna Pembelajaran Sebaiknya Mencakup Yang Esplisit Walaupun Implisit Jadi Ada kalanya Kita Berikan Secara Eksplisit Ada kalanya Kita Berikan Secara Implisit Jadi Jangan Eksplisit Terus Atau Implisit Terus Ya Ini Pengalaman Saya Seperti itu Kemudian Kegiatan Untuk Kemampuan Reseptif Jadi Kelembahan Ajarnya Untuk Reseptif Itu Sebaiknya Melibatkan Membaca Melibatkan Membaca Dan Menimak Detail Dan Analisis Jadi Sebaiknya Seperti itu Dan Juga Pemahaman Yang Lebih Global Jadi Memperhatikan Aspek Aspek Tersebut Sementara Ketika Kita Menyusun Silabus Berdasarkan Kelahiran Kalau Tadi Berdasarkan Tematik Sudah Berdasarkan Struktur Atau Bahasa Sudah Kalau Kita Menyusun Berdasarkan Silabus Kemahiran Bahkan Bahan Ajar Itu Sebaiknya Mencakup Pengajaran Kemahiran Mikro Serta Makro Secara Sistematis Misalnya Kemahiran Mikro Itu Misalnya Mengenali Kata Dalam Ujaran Yang Sinambung Jadi Lebih Analitik Melihat Apa Kata Yang Muncul Dalam Kerangkaian Ujaran Tadi Sementara Kalau yang Makro Memahami Gagasan Utamanya Menangkap Kira-kira Pesan yang Disampaikan Secara Keseluruhan Lalu Kemahiran Sebaiknya Terintegrasi Termasuk Juga Dengan Tugas Kebahasaan Membaca Dan Menyimak Extensif Juga Sangat Penting Juga Hanya Yang Intensif Yang Mendalang Tapi Juga Extensif Artinya Ini Menggunakan Pendekatan Berbasis Sangre Dengan Tipe-tipe Teks Yang Berbeda-beda Nah Kegiatan Dengan Kemampuan Produktif Sebaiknya Bersifat Komunikatif Bermakna Dan Berorientasi Pada Pertata Lalu Kalau Menulis Itu Sebaiknya Menggunakan Pendekatan Proses Dan Pendekatan Berbasis Sangre Tadi Yang Artinya Kita Apa Namanya Bukan Hasil Yang Kita Pentingkan Ketika Prosesnya Dan Kita Ajarkan Tidak Hanya Satu Tipe Teks Tapi Juga Berbagai Macam Teks Kemudian Kalau Berbicara Itu Sebaiknya Juga Mencakup Pelajaran Kemahiran Berbicara Secara Spesifik Misalnya Bagaimana Mengenali Gilir Tutur Tertaking Bagaimana Mengawali Giliran Bertutur Bagaimana Menutup Bagaimana Menyela Dan Seterusnya Sebagai Itu Lalu Fokus Pada Bentuk Dan Penjelasan Tata Bahasa Itu Sebaiknya Melibatkan Beserta Teraktif Dan Sebaiknya Juga Menggunakan Unsur Induktif Mencakup Discovery Tadi Sesebutnya Penemuan Dan Pemprosesan Yang Mendalam Atau Deep Processing Jika Mungkinkan Ya Nah Kegiatan Praktik Bahasa Sebaiknya Komunikatif Fidak Penduk Mala Dan Juga Berundasi Peserta Nah Semua Kegiatannya Sebaiknya Memberikan Lebih Banyak Praktik Dan Mencakup Kegiatan Yang Tidak Hanya Berfasis Akurasi Tapi Juga Kefasihan Karena Kedua-duanya Penting Nah Yang Penting Juga Adalah Flexibilitas Materinya Itu Penting Sebaiknya Ada Variasi Kegiatan Yang Menyasar Berbagai Gaya Belajar Siswa Dan Juga Sekian Banyak Kegiatan Tambahan Sehingga Peserta Guru Dapat Memilih Karena Kita Tahu Gaya Belajar Siswa Itu Bermacam Macam Sehingga Dengan Andanya Begitu Banyak Opsi Kegiatan Tambahan Serta Dan Guru Bisa Memilih Nah Kemudian Secara Umum Silabus Yang Kegiatan Dalam Menyusun Atau Mengembangkan Bahan Ajar Itu Seyugianya Menyesuaikan Dengan Tujuan Non-bahasa Dan Bahasa Misalnya Menciptakan Dinamika Kelompok Yang Terintegratif Padu Lalu Mengajarkan Juga Strategi Belajar Juga Mengajarkan Bagaimana Membentuk Percayaan Diri Atau Motivasi Pada Peserta Jadi Mungkin Kalau Di dalam Pengajaran Apa Namanya Perkeluan Tinggi Jadi Sebut dengan Soft Skill Jadi Bukan Hanya Hard Skill Tapi Soft Skill Kita Sesuaikan Nah Meskipun Tadi Banyak Sekali Yang Sama Tapi Oleh Jill Hafidt Ada Pendapat yang Menurut saya Sangat Terbaik Dia Mengemukakan Bahwa Prinsip Dalam penyusuan Banajar Sebanyak Apapun Itu Intinya Tiga Jadi Pentingnya Afek Jadi Apa Ya Bisa Membuat Mahasiswa itu Termotivasi Senang Dan Terbantu Dan Juga Bahan Ajar itu Memfokuskan Pada Pentingnya Kreativitas Jadi Membuat Siswa itu Kreatif Bisa Membuat Atau Menyusun Kalimat Dengan Bervariasi Kemudian Juga Apa Namanya Pentingnya Play Play Disini Mungkin Bisa Saya artikan Dengan Praktik Dengan Apa Namanya Memraktikan Atau Menerapkannya Di Dalam Apa Namanya Kegiatan Yang Lebih Nyata Jadi Tiga Inti Inilah Yang Saya Biasa Pegang Membuat Bahan Ajar Lalu Prosedurnya Itu Bisa Kita bagi Menjadi tahap Makro Biasanya Kita Rancang dulu Seluruhan Perangka Materi Ajar Dari Kurikulum Tadi Yang Sudah Dincarakan Oleh Bu Liliana Lalu Kemudian Ke Silabus Lalu Kemudian Nanti Ke Pendekatan Yang Apa Yang Kita Gunakan Dalam Pengajaran Nanti Baik Lalu Materi Ajarnya Ini Pendekatan Dan Silabus Bisa Berubah Posisi Tapi Kira-kira Seperti Itu Lalu Di Dalam Materi Ajar Nanti Kita Tentukan Elemen Materinya Misalnya Percakapan Kosa Kata Bacaan Dan Seterusnya Lalu Proses Yang Kedua Dalam Tahap Makro Itu Adalah Pemilihan Teks Dan Kegiatannya Nah Kegiatannya Macam Macam Ada Keautentikan Daya Tarik Intrinsik Relevansinya Dengan Pengalaman Dan Seterusnya Nanti Bisa Kita Lihat Dari Teks Sendiri Dari Sini Lalu Baru Masuk Ke Proses Tahap Yang Mikro Detailnya Yaitu Ketika Kita Memilih Kegiatannya Menyesuaikan Tujuan Dan Kegiatan Apakah Tujuannya Sudah Sesuai Apakah Kegiatannya Sudah Memenuhi Kuntutan Tujuan Dengan Baik Lalu Juga Proses Penulisan Materi Siswa Dan Penyempurnaan Prosedur Dan Penulisan Rubrik Sekolasi Dan Segala Macem Ini Tahap Mikronya Jadi Setelah Materi Ajar Yang Utamanya Jadi Baru Tahap Yang Berikutnya Ini Nah Kembali Kesini Kita Bicara Bipa Sekarang Jadi Materi Ajar Kita Susun Dengan Urutan Seperti Ini Ya Bahan Ajarnya Itu Bisa Kita Bedakan Kalau Kita Akan Buat Untuk Teri Ajar Yang Umum Ya Mungkin Kita Harus Mengacu Pada SKL Bipa Ya Yang Tadi Sudah Jelasan Terserah Kita Menggunakan CFR 6 Tingkat Atau Permendik 7 Tingkat Atau Daftar Dan Majia Mahir Hanya Tiga Tidak Itu Terserah Tapi Kalau Misalnya Anak Materi Ajar Dibuat Sesuai Dengan Kebutuhan Pemlajar Misalnya Materi Ajar Untuk Bahasa Indonesia Yang Digunakan Oleh TKA Mungkin Itu Sangat Spesifik Nah Lalu Grediksi Kesulitan Materi Itu Kita Sesuaikan Dengan Level Atau Tingkat Kemampuan Pembelajar Nah Ini Kita Kaitkan Dengan SKL Bipanya Apakah Memurang CFR Atau Yang Lainnya Itu Terserah Nah Jadi Ini Prinsip Yang Bersama Yang Saya Kemukan Ladi Kita Lihat dulu Tujuan Belajar Bahasa Indonesia Apa Kemudian Kita Pertimbangkan Kerasi Kesulitannya Variasi Materinya Kita Lihat Lalu Konteksnya Dan Kita Integrasikan Materi Berdasarkan Aspek-aspek Komunikatif Aspek Bahasa Aspek Budaya Nah Meskipun Begitu Ini Kita Harus Lihat Ketika Aspek Ini Berdasarkan Perspektif Keterpaduan Keterpaduan Pembimbangan Keterwakilan Dan Kesesuaian Keterpaduan Itu Artinya Ketika Aspek Itu Harus Terpadu Dalam Satu Bahan Materi Ajar Keterimbangan Itu Kita Perlu Mempertimbangkan Apakah Berimbang Enggak Apakah Terlalu Besar Aspek Bahasanya Terlalu Besar Aspek Budayanya Kita Kita Lihat Lalu Aspek Keterwakilan Itu Mungkin Tidak Melihat Berimbang Tapi Apakah Aspek Budaya Yang Kita Pilih Atau Kita Sampaikan Sudah Representatif Mewakili Budaya Indonesia Tidak Aspek Bahasa Morfologi Misalnya Afiks Yang Kita Berikan Apakah Sudah Representatif Tidak Contoh Kalimat Yang Kita Sudah Representatif Tidak Masalah Keterwakilan Lalu Kesesuaian Kesesuaian Itu Dikaitkan Dengan Apa Namanya Peserta Ajar Juga Mungkin Dengan Capa Pembelajarannya Tapi Disini Saya Fokuskan Pada Peserta Ajar Jadi Misalnya Apakah Aspek Budayanya Perlu Kita Sampaikan Secara Untuk Kepada Apa Namanya Peserta Ajar Atau Ada Hal Yang Mungkin Harus Kita Sesuaikan Dan Budaya Si Peserta Ajar Nah Itu Kita Harus Lihat Lalu Juga Aspek Bahasanya Apakah Penyampainya Sudah Kita Sesuaikan Dengan Karakteristik L1 Bahasa Bahasa Ibu Dari Serta Atau Tidak Nah Lalu Nanti Semuanya Akan Bermuara Pada Digunakan Secara Dominan Dimana Indonesia Atau Luar Indonesia Jadi Saya Termasuk Yang Kurang Setuju Membuat Satu Bahan Ajar Ajar Yang Satu Untuk Semuanya Karena Tidak Mungkin Jadi Apa Namanya Kalau tidak Percaya Mungkin Bisa Ditanyakan Kepada Teman-teman Dapatkan Tugas Atau Pedugasan Keluar Negeri Ketika Mereka Bawa Buku Materi Ajar Yang Dibawa Dari Indonesia Saya Yakin Mungkin Hanya 10% Dari Materi Ajar Itu Yang Bisa Kita Aplikasikan Selebihnya Kita Harus Berimpor Kesiasi Sendiri Karena Menurut Saya Pengalaman Saya Mengajar Diluar Itu Bahwa Kalau Kita Membuat Materi Ajar Dibunakan Dimana Di Indonesia Atau Di luar Indonesia Kalau Di luar Indonesia Kita Harus Sesuaikan Dengan Kondisi Yang Ada Di Sana Misalnya Seperti Ini Materi Kerabatannya Ini Menjelah Hentang Kakek Nenek Bibi Ayah Ibu Paman Antik Saya Kakak Dan Sepertinya Oke Ini Boleh Taja Tapi Mungkin Akan Lebih Masuk Kalau Kita Masukkan Kedalam Budaya Apa Namanya Mereka Saya Belajar Dari Slide Yang berikut Ini Saya Belajar Dari Junior Saya Yang Mengajar Di Keung Diterap Ke Budaya Yang Ada Di Masyarakat Tersebut Jadi Sazai San Itu Adalah Komik Anime Jepang Yang terkenal Yang Sangat Lama Ditayangkan Mungkin Kalau Kita Kenalkan Kerabatan Itu Dengan Menggunakan Universe Atau Semesta Sazai San Mungkin Akan Lebih Pas Karena Tokoh Atau Karakter Dalam Sazai San Ini Sangat Banyak Itu Si Ibu Atau Si Sazai Ini Dia Punya Tiga Orang Anak Nah Disini Saya Menggunakan Mbak Kami Sebagai Ego Atau Saya Lalu Disini Bisa Kelihatan Bagaimana Relasi Maaf Ini Relasi Yang Belum Saya Buatkan Tapi Kita Bisa Menebak Relasi Di Antara Apa Namanya Tokoh Tokoh Disini Ini Maksud Bahwa Sebaiknya Kita Terapkan Atau Kita Apa Namanya Sesuaikan Dengan Budaya Tempat Kalau Misalnya Bahan Atau Matri Ajar Itu Digunakan Untuk Di Luar Indonesia Sekian Dan Terima Kasih Pak Mokoh Mungkin Apa Namanya Persembahan Hari Ini Saya Kembalikan Kepada Pak Mokoh Dan Bu Yusra Terima Kasih Pak Toto Suartianto Atas Paparan-paparannya Yang Cukup Detail Dari Bagaimana Cara Mempersiapkan Bahan Ajar Untuk BIPA Bagaimana Kriteria-kriterianya Begitu Juga Bapak Sudah Men-sharingkan Pengalaman Mengajar BIPA Jepang Bapak Dan Ibu Pada Pesempatan Ini Kami Akan Menyapa Bapak Dan Ibu Yang Undangan Yang Telah Bergabung Pada Saat Ini Selamat Datang Kepada Ibu Kiti Kares Nisa Dan Ibu Doktor Felicia Nurati Utoro Pak Suharsono Dan Juga Bapak Kolonel Aut Doktor Bambang Nur Hakim Dan Selamat Datang Kepada Ibu Paulina Chandra Sari Selamat Bergabung Di Webinar Kedua Ini Bapak Dan Ibu Selanjutnya Kita Akan Menginjak Materi Yang Ketiga Dimana Materi Yang Ketiga Ini Akan Disampaikan Oleh Ibu Ernie Chatur Westi SS MPD Dan Beliau Akan Memaparkan Penyusunan Bahan Ajar Bipa Resepti Bapak Dan Ibu Mari Kita Dengarkan Paparan Paparan Dari Ibu Ernie Untuk Mempersingkat Waktu Dipersilahkan Kepada Ibu Ernie Chatur Westi Baik Terima 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 Ibu Esra Dan Panitia Yang Telah Menyelenggarakan Webinar Kedua Bincang Bincang Pengajar Bipas Asia Tenggara Yang Tentunya Sangat Bermanfaat Untuk Kita Berdiskusi Disini Kepada Para Undangan Yang Sudah Hadir Disini Selamat Siang Kepada Para Peserta Selamat Siang Secara Khususus Saya Ingin Menyapa Ibu Felicia Ibu Karena Ibu Felicia Adalah Pembimbing Saya Sejak Kuliah S1 Sampai Saya Menapaki Dunia Kebipaan Hingga Sekarang Jadi Saya Bisa Seperti Ini Berkat Bindingan Ibu Felicia Jadi Saya Ingin Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Ibu Felicia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Ijinkan Saya Berbagi Tayangan Bapak Ibu Apakah Sudah Terlihat Sudah Baik Jadi Pembicaraan Saya Tentu saja Akan Mengerucut Setelah Bapak Toto Tadi Menjelaskan Tentang Penyusunan Bahan Ajar Bipas Secara Umum Maka Saya Berbicara Tentang Penyusunan Bahan Ajar Reseptif Ini Terkait Membaca Dan Menyimak Akan Tetapi Mungkin Nanti Ada Banyak Irisan Irisan Karena Berkaitan Mungkin Dengan Materi Yang Dibawakan Oleh Ibu Nuni Juga Mungkin Nanti Ada Irisan Irisannya Baik Sebagai Pendahuluan Saat Ini Memang Sudah Banyak Sekali Buku Ajar Yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Pengajaran Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Asing Tidak Seperti Dulu Ketika Saya Baru Memasuki Dunia Kebipaan Tahun 1991 Kami Pakai Pujuhani Jones Kemudian Kami Sering Mengumpulkan Majalah Majalah Bobo Kemudian Kami Gunting Gunting Lalu Tempel Untuk Kami Jadikan Materi Ajar Seperti Itu Tetapi Sekarang Banyak Sekali Ditulis Oleh Baik Penulis Pengajar Peneliti Pakar Bipa Serta Penyelenggar Bipa Ini Buku-buku ini Bisa untuk Kepentingan Umum Maupun Kepentingan Lembaga Masing-masing Nah Dengan Demikian Acuan Yang Digunakan Dalam Penyusunan Buku-buku Ini Juga Pasti Berbeda-beda Bergantung Pada Tujuan Dan Kebutuhan Mereka Nah Ini Yang Sudah Bapak Ibu Tahu Ya Pasti Buku Ajar Bipa Untuk Pemlajar Umum Sahabatku Indonesia Yang Disusun oleh Kementerian Pendidikan Kita Ya Ini Untuk Sahabatku Indonesia Satu Sampai Tujuh Ya Ada Dua Yang Pertama Yang Di atas Itu Untuk Pemlajar Umum Sedangkan Yang Di bawah Ini Untuk Pelajar Bipa Ya Buku Ini Disusun Sudah Berdasarkan SKL Bipa Jadi Ini Mungkin Bisa Nanti Menjadi Contoh Bagaimana Materi Ajar Yang Akan Kita Produksi Kalau Kita Mau Menjadikan SKL Atau Kurikulum Yang Sudah Ada Ini Sebagai Standar Saya Memberikan Contoh Dari Luar Yaitu Dari Program Kami Dari Program LBI FI Bui Kami Punya Tiga Buku Untuk Tiga Tingkat Pembelajaran Bipa Yaitu Pendar Bahasa Satu Ini Untuk Bipa Satu Pendar Bahasa Dua Untuk Bipa Dua Dan Pendar Bahasa Tiga Untuk Bipa Bahan Ajar Yang Kami Buat Ini Disesuaikan Dengan Kurikulum Kami Kurikulum Kami Diadaptasi Dari CFR Jadi Kurang Lebih Mungkin Sama Karena SKL Kita Juga Disusun Berdasarkan Kerangka CFR Di Dalam Buku Kami Ini Ada Empat Kemahiran Mulai Dari Kemahiran Menyimak Membaca Berbicara Dan Menulis Semua Ada Di Dalam Satu Buku Kemudian Unsur Tata Bahasa Sudah Masuk Disini Tetapi Untuk Unsur Tata Bahasa Kami Membaginya Menjadi Dua Yaitu Unsur Tata Bahasa Yang Memang Akan Muncul Di Dalam Kelas Tata Bahasa Secara Khusus Dengan Buku Tata Bahasa Yang Khusus Juga Dan Ada Unsur Tata Bahasa Yang Memang Muncul Di Kemahiran Kemahiran Akan Tetapi Unsur Tata Bahasa Yang Diajarkan Di Kelas Khusus Dengan Buku Khusus Itu Juga Akan Diulang Ulang Di Dalam Kemahiran Kemahiran Ini Bapak Ibu Maaf Saya Sedang Agak Batuk Jadi Suaranya Mungkin Agak Kurang Bagus Ya Ya Tentunya Bahan Ajar Memainkan Peran Sentral Dalam Pengajaran Bahasa Merupakan Jantung Dari Proses Belajar Mengajar Ya Matiri Yang Kita Pilih Secara Selektif Dan Digunakan Secara Efektif Tentunya Akan Meningkatkan Kualitas Belajar Mengajar Dengan Demikian Pengajar Menjadi Kita Menjadi Lebih Mudah Dalam Melakukan Tugas Kita Dan Mengarahkan Pemlajar Kita Ketingkat Pemahaman Yang Lebih Ya Ada Dua orang Ahli Yang Berpendapat Bahwa Bahan Ajar Membuat Pembelajaran Lebih Menyenangkan Dan Dapat Dimengerti Selain Itu Bahan Ajar Membuat Waktu Yang Dialokasikan Untuk Kelulusan Pembelajaran Menjadi Efektif Dan Juga Meningkatkan Kualitas Pengajaran Ini Tentunya Kita Semua Setuju Karena Dengan Bahan Ajar Yang Kita Rancang Itu Bisa Membuat Waktu Yang Kita Alokasikan Untuk Pelulusan Para Peserta Kita Menjadi Lebih Efektif Nah Dengan Perannya Yang Sangat Vital Tidak Diragukan Bahwa Bahan Ajar Harus Menjadi Prioritas Utama Dalam Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Karena Merupakan Hal Yang Fundamental Dalam Proses Belajar Mengajar Baik Ini Mungkin Hampir Sama Dengan Kutipan Bapak Toto Bahan Ajar Merupakan Segala Sesuatu Yang Membantu Kita Dalam Belajar Dan Berlatih Menggunakan Bahasa Dan Membantu Pengajar Juga Untuk Meningkatkan Keefektifan Proses Belajar Mengajar Jadi Jadi Fungsinya Untuk Dua Nah Telah Menjadi Diskusi Serius Di kalangan Pendidik Di seluruh Dunia Untuk Membuat Bahan Ajar Yang Releven Dengan Kebutuhan Pemlajar Dan Konteks Nyata Dengan Memasukkan Unsur Budaya Tempat Bahasa Tersebut Diajarkan Ini Sudah Sudah Disinggung Bapak Toto Jadi Artinya Apa Kita Pengajar Dapat Memanfaatkan Materi Materi Autentik Untuk Meningkatkan Kompetensi Komunikatif Dan Budaya Pemlajar Ya Nah Seperti Kita Ketaui Bersama Saya Tidak Akan Menjelaskan Ini Secara Rinci Karena Kita Semua Adalah Pengajar Bisa Jadi Empat Kemahiran Yang Dibicarakan Saya Akan Berbicara Tentang Satu Dan Dua Nanti Ibu Nuni Akan Bicara Tentang Tiga Dan Empat Nah Untuk Kemahiran Pertama Dan Kedua Ini Merupakan Kemahiran Reseptif Dan Dapat Menjadi Contoh Bagi Kemahiran Produktif Yaitu Kemahiran Ketiga Dan Keempat Ya Berikut Saya Akan Menjelaskan Beberapa Hal Terkait Pedoman Merancang Bahan Ajar Reseptif Yaitu Menyimak Dan Membaca Jadi Ini Semoga Sudah Menjadi Lebih Mengerucut Lagi Tapi Mungkin Ini Bisa Juga Beririsan Dengan Pedoman Merancang Bahan Ajar Yang Produktif Bahan Ajar Harus Dikontekstualisasikan Dengan Kurikulum Dan Silabus Yang Menjadi Panduan Jadi Nanti Kalau Kita Menjadikan SKL Atau Kurikulum Yang Sudah Ada Itu Menjadi Standar Acuan Kita Dalam Pembelajaran BIPA Maka Itu Bisa Menjadi Panduan Kita Dalam Menyusun Bahan Ajar Bahan Ajar Juga Harus Dikontekstualisasikan Dengan Topik Dan Tema Yang Memberikan Kegunaan Yang Bermakna Dan Terarah Untuk Bahasa Target Ini Kan Kita Bisa Lihat Dari SKL Yang Ada Misalnya Untuk Tingkat Bipasar Satu Apa Apa Saja Di Kemahiran Membaca Mereka Harus Bisa Apa Di Kemahiran Menyimak Mereka Harus Bisa Apa Disini Kita Bisa Sesuaikan Dengan Temanya Nah Ini Harus Dipilih Berdasarkan Relevansi Dan Kesesuaiannya Untuk Pemelajar Yang Dituju Jadi Untuk Memastikan Keterlibatan Pribadi Dan Untuk Memberikan Motivasi Untuk Mempelajarinya Lebih Lanjut Hal Ini Dapat Disesuaikan Tentu Saja Dengan Usia Target Pemelajar Dan Tujuan Oleh Karena Itu Tadi Kemendikbud Membuat Dua Jenis Buku Sahabat Bu Indonesia Itu Berdasarkan Untuk Pemelajar Tapi Ada Juga Yang Untuk Umum Bahan Ajar Reseptif Juga Harus Menyediakan Situasi Yang Menuntut Pemelajar Untuk Berinteraksi Satu Sama Lain Secara Teratur Dengan Cara Mencerminkan Jenis Interaksi Yang Akan Mereka Lakukan Di Luar Kelas Nah Bahan Ajar Ini Juga Harus Dapat Mendorong Pemelajar Untuk Mengembangkan Keterampilan Dan Mereka Selain Mengajarkan Keterampilan Bahasa Baru Yang Berharga Penting Bahwa Bahan Ajar Bahasa Juga Mengajari Pemelajar Bagaimana Cara Belajar Dan Membantu Mereka Memanfaatkan Peluang Pembelajaran Bahasa Di Luar Kelas Bahan Ajar Menyimak Atau Mendengarkan Pada Umumnya Dikolaborasikan Dengan Bahan Ajar Berbicara Sedangkan Bahan Ajar Membaca Di Kolar Rebu Kenapa Saya Susah Bicara Ini Oke Dihubungkan Dengan Bahan Ajar Menulis Nah Tetapi Sebenarnya Idealnya Bahan Ajar Yang Dihasilkan Itu Itu Harus Memberikan Kesempatan Kepada Pembelajar Untuk Mengintegrasikan Semua Keterampilan Berbahasa Dengan Cara Yang Autentik Dan Juga Menjadi Kompeten Dalam Mengintegrasikan Faktor-faktor Ekstralinguistik Bahan Para Pembelajar Kita Bahan Ajar Juga Tidak Terlepas Dari Keberadaan Teknologi Pada Masa Kini Kemarin Kita Sudah Mendengarkan Webinar Berkaitan Dengan Ini Nah Dengan Kebutuhan Yang Terus Berubah Dan Teknologi Dunia Yang Makin Modern Semakin Meningkat Trend Terkini Dalam Pengajaran Bahasa Memanfaatkan Penggunaan Alat Teknologi Modern Jadi Nanti Saya Juga Akan Memberikan Beberapa Contoh Terkait Bahan Ajar Membaca Dan Menyimak Nah Perkembangan Teknologi Yang Pesat Ini Membantu Pembelajar Memahami Penggunaan Bahasa Dalam Konteks Yang Nyata Misalnya Situs Jaring Sosial Dan Platform Pembelajaran Itu Misalnya Itu Merupakan Alat Yang Ampuk Yang Dapat Membuat Pembelajar Mempelajari Bahasa Dengan Cara Yang Autentik Pengajar Dapat Memaksimalkan Alat Tersebut Untuk Berbagi Materi Ajar Yang Bermakna Kepada Para Pembelajar Kita Bahan Ajar Juga Membantu Pembakuan Instruksi Tentu Saja Pembakuan Instruksi Ini Juga Akan Disesuaikan Dengan Tingkat Pembelajar Kita Jadi Misalnya Kalau Satu Instruksi Untuk Membaca Teks Mungkin Cukup Kita Bilang Bacalah Nanti Setelah Pembelajar Kita Berada Di Tingkat Yang Lebih Tinggi Mungkin Kalimat Instruksi Yang Kita Gunakan Sudah Sedikit Lebih Panjang Dan Seterusnya Bahan Ajar Juga Memberikan Model Dan Masukan Bahasa Yang Efektif Serta Memberikan Konteks Sesuai Dengan Tujuan Bahan Ajar Juga Seperti Pak Toto Bilang Tadi Harus Menarik Jadi Bahan Ajar Membaca Dan Menyimak Harus Menarik Baik Dari Segi Isi Maupun Secara Visual Harus Bervariasi Dan Menantang Supaya Peserta Kita Tidak Mudah Merasa Bosan Bahan Ajar Juga Harus Memberikan Petah Rute Bagi Pengajar Dan Pembelajar Untuk Melihat Kedepan Terkait Apa Yang Mereka Pelajari Atau Melihat Kebelakang Terkait Dengan Apa Yang Sudah Mereka Pelajari Bahan Ajar Juga Menggunakan Teks Yang Dibuat Untuk Memenuhi Beberapa Tujuan Sosial Dalam Komunitas Bahasa Sesuai Teks Itu Diproduksi Kemudian Juga Harus Menggunakan Kosa Kata Dan Struktur Kalimat Yang Makin Meningkat Jumlah Berikut Tingkat Kesulitannya Dan Makin Rumit Sesuai Dengan Tingkat Pembelajaran Ini Sekali Lagi Nanti Di Dalam Silabus Kita Bisa Membuat Satu Kolom Sendiri Misalnya Untuk Kosa Kata Dan Struktur Kalimat Yang Bisa Kita Ambil Dari Kurikulum Yang Sudah Ada Kemudian Memberikan Pengalaman Yang Kaya Tentang Genre Dan Jenis Teks Yang Berbeda Ini Tadi Bapak Toto Sudah Menyinggung Soal Ini Nanti Saya Berikan Contoh Juga Untuk Membaca Misalnya Kemudian Memuat Desain Tugas Yang Kreatif Terstruktur Dengan Baik Yang Memberikan Peluang Bagi Pembelajar Untuk Mengaktifkan Tugas Mereka Sendiri Pengetahuan Dan Pengalaman Serta Untuk Memantau Apa Yang Mereka Lakukan Ini Juga Beririsan Dengan Apa Yang Dijelaskan Oleh Pak Toto Tadi Baik Sekarang Secara Khusus Saya Menambahkan Beberapa Hal Terkait Bahan Ajar Menyimak Ini Baik Audio Maupun Audio Visual Hal Hal Yang Tadi Yang Sudah Saya Jelaskan Ini Bisa Untuk Menyimak Dan Membaca Tapi Secara Khusus Di dalam Menyimak Bahan Ajar Menggunakan Ragam Lisan Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Jadi Harus Sesuaikan Dengan Situasinya Kemudian Bahan Ajar Menyimak Juga Harus Memperlihatkan Penggunaan Intonasi Aksen Orang Indonesia Pada Umum Yang Sesuai Dengan Perasaan Yang Ingin Dinyatakan Serta Keras Dan Lemahnya Suara Jadi Hal-hal Seperti Ini Harus Diperhatikan Secara Detil Nah Bahan Ajar Juga Dapat Memperlihatkan Intonasi Dan Aksen Dalam Dialek Dialek Tertentu Bahan Ajar Menyimak Juga Harus Memperlihatkan Pelafalan Yang Cukup Jelas Dari Contoh Pelafalan Orang Indonesia Pada Umumnya Tapi Nanti Ketika Kita Mau Mengarah Kepada Suku Bangsa Suku Bangsa Tertentu Ya Bisa Saja Tapi Secara Umum Pelafalan Orang Indonesia Pada Umumnya Kemudian Bahan Ajar Menyimak Juga Harus Mencakup Bahasa Tubuh Ini Khususnya Untuk Audiovisual Ada Bahasa Tubuh Ekspresi Wajah Dan Artefak Barang-barang Tertentu Untuk Mendukung Maksud Yang Disampaikan Nah Bahan Ajar Juga Harus Memberikan Dampak Emosional Yang Bisa Membangun Koneksi Antara Pikiran Bawah Sadar Dan Emosi Bahan Ajar Menyimak Khususnya Untuk Audiovisual Pada Umumnya Juga Akan Lebih Baik Kalau Menciptakan Redudansi Yaitu Pengulangan Pesan Yang Sama Dalam Dua Mode Yaitu Visual Dan Verbal Jadi Secara Visual Dia Mengatakan Kalau Dia Marah Secara Visual Maaf Secara Verbal Dia Mengatakan Kalau Dia Marah Dan Secara Visual Kita Bisa Lihat Ekspresi Wajahnya Kalau Dia Marah Bahan Ajar Autentik Seperti Iklan Film Pendek Pidato Dengan Durasi Maksimum 7 Menit Dapat Dimanfaatkan Sebagai Kebutuhan Nah Kalau Ada Bahan Ajar Autentik Yang Ada Di Luar Sana Kemudian Masih Terlalu Panjang Misalnya Atau Terlalu Rumit Untuk Tingkat Yang Bapak Ibu Sasar Itu Bisa Saja Dimodifikasi Dan Dibuat Ulang Sesuai Kebutuhan Ini Mohon Maaf Untuk Bahan Ajar Menyimak Maksimum 7 Menit Ini Saya Juga Tidak Tahu Ini Dari Mana Tetapi Waktu Itu Saya Mengikuti Sebuah Pelatihan Dari Pelatihan Itu Pembicaranya Mengatakan Bahwa Dia Sudah Melakukan Dia Bersama Tim Sudah Melakukan Penelitian Terkait Hal Ini Dan Menurut Hasil Penelitian Adalah 7 Menit Maksimum Kemudian Penggunaan Film Sebagai Bahan Ajar Ini Akan Sangat Menantang Cara Berpikir Pemlajar Khususnya Untuk Para Pemlajar Milenial Karena Mereka Sedang Dalam Proses Pembentukan Frate Mirza Rap H ami